Intro Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam pada video kali ini saya akan berbagi rahasia tentang lumpur berwarna yang biasa digunakan para konten kreator wadidaw jadi lumpur berwarna itu sebetulnya mudah untuk dibuat kalau kita tahu bahan dan cara membuatnya nah ada beberapa referensi tentang bahan utama dari lumpur berwarna teman diantaranya ada tepung terigu, nat keramik, semen putih, dan kalsit dari bahan utama yang tadi saya sebutkan pasti ada plus minusnya ya teman-teman dan saya lebih fokus ke soal harga tentu harga tepung akan berbeda dengan harga nat keramik, harga semen putih, dan harga kalsit harga tiap daerah pun pasti akan berbeda ya dan setelah saya riset akhirnya saya memutuskan menggunakan kalsit sebagai bahan utamanya karena harga lebih murah dibandingkan yang lain-lain jadi bahan untuk membuat lumpur berwarna itu yang pertama kalsit, yang kedua pewarna makanan, dan yang ketiga air untuk pewarnanya saya menggunakan pewarna makanan bubuk ini saya dapatkan dari kawan saya penjual tahu menurut kawan saya pewarna ini aman untuk dikonsumsi karena dilihat dari efeknya jika terkena tangan pun akan hilang dengan dibilas saja menggunakan air tanpa sabun pun warna yang nempel di tangan cepat hilang kalsit ini saya beli di toko material seharga Rp25.000 per karung dengan berat kisaran 10-15 kg kalsit yang saya beli ini warnanya agak buram tidak seputih tepung terigu saya tidak tahu ini warna aslinya kalsit seperti ini buram atau mungkin ini faktor kalsit yang sudah dimakan usia atau terlalu lama karena menurut informasi ini stok terakhir dan si penjual tidak akan stok lagi karena lambat perputarannya atau tidak laku oh iya masih menurut info penjualnya kalsit ini diperuntukannya untuk campuran semen langkah-langkah dalam pembuatannya adalah sebagai berikut 1. ambil kalsit secukupnya sesuaikan dengan kebutuhan jika benda yang akan dilumuri lumpur ini berukuran besar atau jumlahnya banyak ya kalsitnya diperbanyak begitu pun sebaliknya 2. campurkan pewarna secukupnya disarankan sedikit saja dulu jika warna yang diinginkan dirasa kurang baru ditambahkan pewarna lagi 3. masukkan air air pun harus sedikit demi sedikit agar tidak terlalu encer jika semua sudah dimasukkan lalu diaduk-aduk secara perlahan agar tidak berantakan perhatikan apakah adonan kurang air atau kurang pewarnanya terus diaduk sampai rata dan jangan sampai ada kalsit yang menggumpal atau mengendap di dasar wadah selamat menikmati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! jika dirasa sudah pas warna dan tingkat kekentalannya seperti ini langkah selanjutnya silahkan mencoba melumuri bendanya seperti ini dan jika hasil melumurinya bagus seperti ini artinya adonan lumpur berhasil bagaimana teman-teman cukup mudahkan membuat lumpur berwarnanya oke teman-teman cukup sekian video kali ini jangan lupa di subscribe, di like dan di komen serta di share jika dirasa video ini bermanfaat sampai jumpa lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, dan malam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!